Banjir juga melanda Tanggerang, Banten, Minggu Siang akibat tanggul yang jebol. Sementara di Ibu Kota, hujan deras membuat genangan setinggi 30 cm terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Air Sungai Cidurian masih mengalir deras ke permungkinan warga melalui tanggul yang jebol di Desa Pasir Ampo, Kabupaten Tanggerang, Banten, Minggu Siang. 40 hektare tanaman padi milik warga ikut terendam dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Terendam selama 4 hari, kini petani dipastikan gagal panen dan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Mungkin ya gagal kali panen ini, hasil panennya gagal. Ya modal sudah hatinya besar, modal kolektor, modal hatinya ngoyos, modal tandurnya, gitu. Kalau untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Ya kalau saya pribadi ya, bangsa 2 juta mah, itu keseluruhannya sampai ya. Di Ibu Kota, hujan deras di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan genangan setinggi 30 cm. Genangan terjadi akibat sistem drenase buruk dan adanya pembangunan proyek jalan tol di sepanjeng jalan. Untuk mengatasi genangan, suku dinas tata air Jakarta Utara menerjunkan 2 pompa air apu dan 1 unit respon cepat untuk menyedot air. Sementara ketinggian, karena sudah kita lakukan penyedotan, Alhamdulillah sudah berkurang sekitaran 20 sampai 30 cm. Banjir juga melanda Jalan Lodan Raya pada Mangan, Jakarta Utara. Minggu pagi tadi, air setinggi 15 hingga 25 cm yang menggenang membuat sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mati mesin. Air sulit-surut lantaran debit air kali ancol yang berada di sebelah jalan masih tinggi. Hujan deras sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi juga berdampak bulu sungai Ciliwung meluap. Debit air di Bedung Katulapa Bogor naik 130 cm dengan status siaga 3. Warga bantaran hilir Ciliwung diminta mewaspadai banjir dari hulu yang diperkirakan terjadi minggu sore. Di Jakarta, volume air 216.000 liter air per detik akan berlangsung hingga 10 jam ke depan. Hingga minggu siang debit air berlangsung turun pada ketinggian 90 cm. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih.